Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di depan kita sekarang ada satu buah motherboard dari Asus Atau dari Asus Ini adalah Asus Prime B660MA Wi-Fi D4 Dia masih pake RAM yang DDR4 Sudah LG 1700 tentunya Support Windows 11 Ada Wi-Fi 6 nya Karena ditekankan disini ya Wi-Fi Ada tempat buat antenanya juga Garansi 3 tahun dari Asus Dan ada Aura Sync ARGB Gen 2 Oke Tampilannya seperti ini boxnya Ini pertama kali juga nih gue Megang motherboard Asus kalo ga salah ya Pertama kali kalo ga salah Oke tampilannya begini Kita buka Oke isian pertama Langsung Satu buah Antene Wi-Fi ya Ini kalo temen-temen mau rakit Pake MOBO yang ada Wi-Fi nya Boleh Pake ini ya Nah Ini harusnya tempat buat Si ininya nih Kayaknya ditancepin kesini Tapi nanti gue belum tau juga Ini gimana mekaniknya ya Harusnya sih seperti itu ya Pokoknya ini Wi-Fi nya aja Kita buka Ada apa lagi ya Motherboard nya kita angkat dulu deh Isian selanjutnya Selanjutnya ada backplate Ada kabel SATA Dan ini ada kayak Apa ini ya Yang buat di lem-lem gitu lah pokoknya Sama perbautan untuk M.2 SSD Disini ya Oke terus manual-manual Ya Motherboard layout Pokoknya ini manual-manual 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 guys ya Dan persurat-suratan duniawi nya Kenapa saya jadi belibet Ngomongin gini doang ya Kita sekarang balik lagi ke Motherboard nya Pinggirin dulu box nya Isiannya seperti Isian motherboard pada umumnya sih ya Kabel SATA Surat Kabel baut Baut M.2 Dan kawan-kawan Seh Ini dia motherboard nya temen-temen ya Terlihat Simple ya Hitsink nya gak terlalu gede Modelannya gak kayak gaming-gaming gitu Oke Dia micro ATX Ada 4 slot RAM Tapi ya Seperti biasa lebih baik pasang 2 Keping ya Terus colokannya 1x8 pin 24 pin disini Ada USB 3 Di atas sama di bawah juga ada Ada Type-C Ada SATA nya disini dikasih 4 Samping 2 Bawah 2 Ini Per USB-USB-an Terus juga audio Ya Front panel ini di kanan-bawah Ada buat M.2 SSD yang Gen 4 Tapi kalau mau masang SSD Gen 3 juga masih Bisa tentunya ya Oke Battery C-MOS nya ada disini Dan ini port nya temen-temen ya Ada HDMI HDMI Display port Ada USB Ada PS2 Ada USB lagi Ada USB Ada LAN Ada antena sama Audio jack Ini buat antena wifi ya Jadi si wifi ini Antenanya ada dicolokin Ke Sini ya Oke Kurang lebih seperti Motherboard B660M pada umumnya ya Atau motherboard-motherboard Mikro juga Tampilannya begini Gitu temen-temen ya Oke Ya guys Segitu aja untuk unboxing singkatnya Wujud fisiknya dari si B660M A-WiFi DD4 Ya Yang Asus Prime ini Tampilannya Seperti ini Oke Video rakyatannya ditunggu aja Sekian dari gue Hatun Nungun Terima kasih dan Thank you